Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya, Graciela Taime, dapat menjumpai anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Meski situasi aman, penerbangan di Bandara Sinak, Kabupaten Puncak masih ditutup. Penjual sepatu sekolah di Merauke, sepi pembeli. Harga minyak goreng mahal, penjual gorengan mengeluh. Situasi di Bandara Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah saat ini masih rawan pasca penembakan pesawat jenis karavan oleh organisasi Papua Merdeka. Hingga saat ini, maskapai penerbangan di Bandara belum beroperasi karena masih beresiko tinggi dan menunggu hingga situasi normal. Kabupaten Mas, Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan kondisi terakhir di Bandara Puncak. Kendati demikian, aparat gabungan berusaha mengendalikan situasi. Situasi masih dalam keadaan rawan tapi terkendali. Akhirnya aparat telepori masih mengamankan dengan siaga di sekitar lokasi Bandara dan juga di distribusi Sinak. Sebelumnya organisasi Papua Merdeka menembaki pesawat sipil yang membawa lima penumpang di Bandara Sinak. Penembakan tersebut terjadi sekitar pukul setengah 12 siang dan peluru mengenai baling-baling pesawat. Meskipun demikian, tidak ada korban yang jatuh dalam insiden ini. Arthur melaporkan dari Puncak, Papua Tengah. Setiap tahun ajaran baru merupakan ladang keuntungan bagi penjual sepatu sekolah di Pasarawam Manggu, Merauke. Mereka biasa menyetok sepatu dalam jumlah yang banyak untuk para orang tua yang anaknya baru masuk sekolah. Namun tahun ini, harapan tersebut sepertinya jauh dari kenyataan. Lima hari menjelang sekolah dimulai, minat orang tua membeli sepatu baru untuk anaknya jauh menurun sehingga Pasarawam Manggu terlihat sepi. Cili, salah satu pemilik toko yang menjual sepatu di Pasarawam Manggu mengatakan pembeli sangat sedikit dan kondisi seperti ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, alhamdulillah sih ada. Cuma kalau untuk saat ini ya belum terlalu lah. Belum terlalu keluar dulu. Belum terlalu banyak pembeli gitu ya? Ya, ya, ya. Tapi ini kan seminggu lagi tahun ajaran baru nih Pak? Ya biasanya sih... Sudah rame? Mereka biasanya mungkin dua, tiga hari lah sebelum masuk sekolah. Nah, kalau dibanding dengan tahun lalu dengan sekarang tahun ini perbedaannya gimana untuk tingkat pembeli warga ini, sepatu sekolah ini? Kalau menurut saya sih lebih ramai tahun lalu. Tahun lalu ya? Ya. Ada penurunan sampai berapa persen itu Pak? Kalau penurunannya mungkin sekitar tiga puluhan persen. Oh gitu ya? Ya. Yang paling banyak dicari ini sepatu sekolah ini apa anak SD, SMP, atau SMA? Kalau warga yang mencari ini? Sama aja sih ya. Sama aja sih yang baru mau masuk begitu. Seperti baru mau kelas 1 SD atau kelas 1 SMP atau kelas 1 SMA. Biasanya sih yang gitu. Pedagang berharap penjualan sepatu baru meningkat di hari-hari terakhir sekolah dimulai. Muhammad Rituhan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga minyak goreng di Merauke saat ini mahal. Tidak hanya warga, khususnya ibu rumah tangga yang mengeluh, namun juga penjual gorengan yang pastinya banyak menggunakan minyak goreng. Jamilah penjual gorengan di Jalan Prajurit Merauke mengaku bisa menghabiskan 10 liter minyak goreng untuk dagangannya. Bisa dibayangkan, jika harga minyak goreng naik, maka keuntungan Jamilah pun berkurang. Jamilah yang sejak pukul 6 pagi mangkal di jalan ini belum ingin menaikkan harga gorengannya agar keuntungannya tidak tergerus. Ia khawatir malah dagangannya tidak laku. Berapa uang sekarang? 35 ribu sebuah. 35 ribu, ibu. Ibu, ini kan ada kenaikan harga minyak, nah sebagiannya sudah naikkan harga gorengan. Kalau ibu ada rencana kenaikan, ibu? Tidak. Tidak? Masih tetap harga sebuah itu ya? Ibu, kalau pakai minyak goreng sehari itu berapa liter, ibu? 10 liter. 10 liter, ya? Tapi belinya masih harga berapa, ibu? Kemarin masih 87. 87, berarti kena berapa tuh seliter itu? Berapa ya? Sejak beberapa pekan, harga minyak goreng di Merauke, khususnya minyak kita, naik dari 16 ribu rupiah menjadi 20 ribu rupiah per liter. Muhammad Rituhan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Selama beberapa bulan terakhir, kawasan mimika Papua Tengah dilanda hujan yang turun hampir setiap hari, mulai pagi hingga malam. Menurut perakiraan, badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, puncak musim hujan terjadi pada bulan Juli dan akan berakhir pada pertengahan Agustus. BMKG memperkirakan walaupun curah hujan tinggi, namun intensitasnya tidak tinggi, melainkan sedang. Kondisi cuaca atau musim di Timika kan memang pada bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, puncaknya hujan tuh di Timika. Nah memang sekarang kan udah bulan Juli, ya hampir pertengahan lah, hampir pertengahan Juli. Dan memang di bulan Juli ini yang istilahnya tuh curah hujan lebih banyak, intensitas hujan lebih, apa namanya, lebih besar lah daripada yang kemarin-kemarin bulan Juni. Karena nanti kan misalnya dari Juni mulai, Juli tuh udah puncaknya, terus Agustus mulai meredah. Nah untuk kecepatan angin, minggu-minggu ini atau dari ya beberapa hari yang lalu sampai sekarang nih, kecepatan angin rata-rata itu 7-8 knot, bisa sampai 10 knot rata-rata per hari itu. Jadi pada saat siang sampai sore itu kecepatan angin segitu, dengan arahnya itu yang dominan dari Tenggara. Iya, dari Tenggara dengan kecepatan rata-rata itu 7-8 knot, bisa mencapai 10 knot juga. Warga diimbau waspada karena bencana bisa terjadi sewaktu-waktu. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Puluhan warga di Jalan Ahmad Yani Mimika mendapat bantuan dari Dewan Perwakilan Daerah Mimika. Bantuan yang disalurkan berupa sembako dan baju. Warga senang karena mendapat perhatian. Mereka saat ini sedang berusaha membangun kembali rumah mereka yang ludas terbakar. Kebakaran terjadi bulan lalu menghanguskan 8 rumah. Korban kebakaran masih bertahan di tenda pengungsian. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menggelar bakti sosial donor darah dengan melibatkan seluruh jajaran perbankan di kota Jayapura. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia Papua dengan menargetkan 300 kantong darah. Selain donor darah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua juga menyerahkan bantuan program sosial Bank Indonesia atau PSBI kepada Basnas Papua, Las Asalam dan Rumah Ibadah Gereja Kasih Karudia. Bantuan ini merupakan komitmen dan dukungan Bank Indonesia terhadap upaya penanganan stunting. Kegiatan luar darah ini membuat kegiatan yang sangat memanfaat dan sesama. Tentangnya kegiatan kita ini bisa menggunakan stok darah. Menteri kita berikan kepada pesanan yang dihubungkan. Sekretaris Palang Merah Indonesia di Papua, Rafles Dorangi, mengatakan saat ini PMI membutuhkan sekitar 1.500 kantong darah per bulan untuk 9 rumah sakit di Jayapura. Saat ini kita melayani kurang lebih sekitar 9 rumah sakit yang ada di kota Jayapura ini. Dan kebutuhan darah sebulan itu kurang lebih sekitar 1.500 sampai 2.000 kantong per bulan. Dan memang sampai hari ini kadang-kadang masih belum tercapai ya. Belum tercapai ada yang kadang-kadang harus menunggu beberapa hari kalau bisa ada darah. Dan kami berharap jika masyarakat bisa dengan sukarela melakukan donor darah secara rutin sehingga mereka kebutuhan darah bisa tercapai. Ya untuk hari ini target Bank BI hari ini targetnya sekitar 300 kantong. Kepala BI Papua Fatur Rahman mengharapkan perbankan di Papua turut menjadi pejuang kemanusiaan dan menyumbangkan darah bagi masyarakat setempat yang membutuhkan. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Satgas penegakan hukum operasi Damai Kartens menembak mati seorang anggota organisasi Papua Merdeka bernama Basoka Lawiah di Kampung Topo, Kabupaten Nabirek, Papua Tengah. Aparat berusaha menangkap pelaku namun karena melawan petugas akhirnya ditembak. Basoka tercatat pernah terlibat sejumlah kasus kriminal. Antara lain pada 20 Januari lalu ia membakar rumah dinas ASN Kabupaten Intan Jaya. Kebakaran hebat melanda pertokohan di Jalan Alang-Alang 1 Kabupaten Mambramoraya, Papua. Diduga akibat korsleting listrik, kebakaran ini menghanguskan 32 kiosk dan 3 rumah, serta 1 orang meninggal dunia. Dari hasil olah TKP, polisi berkesimpulan sumber api berasal dari aliran listrik pada solar cell di salah satu rumah yang ditinggal kosong penghuninya. Dua mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah api padam, banyak harta benda yang hangus terbakar dan tidak bisa diselamatkan, termasuk dua mobil dan lima sepeda motor. Satuan Narkoba Polres Jaya Purakota menangkap seorang pengedar sabu berinisial FA. Pelaku ditangkap di salah satu rumah kos di Jalan Pantai Enggros, distrik AB Pura. Pelaku merupakan salah satu pengedar sabu yang memiliki jaringan cukup luas. Dari tangan tersangka, polisi menemukan sabu seberat 150 gram. Polisi memburu pelaku berdasarkan informasi dari rekan sesama pengedar yang ditangkap pada bulan Juni lalu dengan barang bukti sabu seberat lebih dari 200 gram. Organisasi Papua Merdeka kembali melakukan teror di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Sebuah pesawat milik maskapai Smart Air ditembak saat akan mendarat di Bandara Sinat. Pesawat saat mendarat membawa lima penumpang. Tidak ada korban jiwa dalam penembakan pesawat itu karena aparat keamanan langsung merespon aksi teror dan mengamankan Bandara. Akibat penembakan, baling-baling pesawat bocor, namun pesawat sudah bisa kembali terbang ke Nabire. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gerasila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktifitas, sampai jumpa. Wanyambe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.